Guna muas padai kembali merubahnya penyakit mulut dan kuku, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun gencarkan vaksinasi terhadap hewan ternak. Petugas dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun mendatangi peternakan sapi di Desa Bantengan, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Kedatangan petugas vaksinator ini untuk melakukan vaksinasi guna mencegah penyakit mulut dan kuku atau PMK. Meskipun di Kabupaten Madiun kini tidak lagi ditemukan ternak yang terjangkit PMK, diketahui di sejumlah daerah kembali muncul penyakit mulut dan kuku pada hewan berkuku belah ini. Selain penyakit mulut dan kuku, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan juga mewaspadai munculnya penyakit lumpiskin disis atau LSJ. Selain penyakit mulut dan kuku, Dinas Kesehatan Pangan dan Peternakan juga mewaspadai munculnya penyakit lumpiskin disis atau LSJ. Di beberapa daerah di sekitar Kabupaten Madiun, penyakit tersebut telah ditemukan. LSJ merupakan penyakit pada hewan ternak terutama sapi, kerbau, dan kambing yang menyerang pada bagian kulit. Meskipun resiko kematian rendah, namun jika terjangkit akan berpengaruh pada nilai ekonomis hewan ternak. Ini konsisten. Sampai saat ini belum ada telah laporan dari masyarakat bahwa ada PMK di Padang Madiun. Jadi sudah tertangani dengan baik. Satu pun tidak ada Pak ya? Satu pun tidak ada ya? Belum, belum. Ini kan di beberapa daerah, Keringawi, Penorokan, sudah mulai muncul lagi Pak. Jadi gini, kewaspadaan di kita ini, bahwa begitu kita dapat informasi dari luar, kita sampaikan kepada teman-teman untuk langsung meng-cover. Jadi untuk menutup pergerakan dari penyakit ini dengan cara pengendalian dan pengawasan di daerah-daerah pinggir. Kemudian kita sampaikan kepada teman-teman mulang, penjual sapi, untuk tidak membeli sapi di luar daerah Keputatan Madiun, terutama daerah-daerah yang saat ini kena PMK. Nimbau kepada para pedagang hewan untuk sementara tidak membeli sapi atau hewan ternak berkuku belah dari luar Keputatan Madiun, terutama daerah yang terindikasi terjadi temuan PMK. Selain itu, saat ini di pasar-pasar hewan telah ditempatkan petugas dinas peternakan untuk memantau kesehatan hewan.